Kenzonambo semakin gacor di musim keduanya bersama PSM Makassar. Pemain asal Jepang ini semakin meningkat kualitasnya sejak awal musim bergulir. Kenzonambo menjadi pemain paling subur PSM Makassar musim ini dengan mengalahkan dua penyerang asing. Semenjak ditinggalkan Ramadan Sananta, Laskar Finisi tidak mempunyai penyerang dengan tipikal mematikan keeper lawan. Adil Sam Silva yang diharapkan menggantikan peran Sananta nyatanya tidak sesuai ekspetasi. Bahkan legion asing baru PSM itu menunjukkan penampilan yang kurang memuaskan. Hingga pekan 12 Liga 1 Indonesia, ia belum mencetak gol untuk pasukan ramang. Sementara Everton Nascimento belum menemukan ketajamannya seperti musim lalu. Sebelah pertandingan, pemain asal Brazil ini baru mencetak satu gol. Tentu ini bukan catatan yang bagus bagi Everton. Di saat lini depan, Laskar Finisi mengalami kebentukan Kenzonambo hadir sebagai pemecah.